Doktor Abdul Khair Ramadhan, Ahli Teori Hukum Pidana Satu, bahwa pelanggaran prokes adalah pelanggaran bukan kejahatan sehingga tidak bisa dan tidak boleh dipidanakan Dua, bahwa dakwaan alternatif menunjukkan keraguan jaksa penuntut umum terhadap pasal-pasal yang dituduhkan sehingga tidak layak untuk diangkat ke pengadilan karena dakwaan hukum harus gelas dan pasti serta tidak bias atau multitafsir Empat, bahwa dalam perundang-undangan tidak ada nomenklatur kerumunan sebagai pidana Empat, bahwa orang atau masyarakat yang tidak mengganggu atau tidak melawan petugas dan tidak juga menurunkan atau merusak sepanduk prokes yang dipasang petugas maka orang atau masyarakat tersebut tidak bisa disebut menghalang-halangi petugas Lima, bahwa kerumunan spontan yang tidak direncanakan dan tidak ada panitia yang mengatur serta petugas pun tidak membubarkannya maka tidak bisa dijerat dengan pasal pelanggaran apalagi pasal pidana kejahatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai sidang Habib Rizik terkait kasus data swab rumah sakit UMI Bogor, Jawa Barat Karena kalau sebelumnya ini ada kasus di Petang Huren dan Megamendung sudah difonis oleh pihak Hakim Namun Jaksa ini melakukan banding, tidak menerima keputusan daripada Hakim Dan juga Habib Rizik juga melakukan banding, mengikuti yaitu Jaksa yang melakukan banding Akhirnya Habib Rizik juga mengikuti teman-teman, melakukan banding juga Dan kali ini sidang digelar lagi dalam kasus data swab rumah sakit UMI Bogor Yang menariknya teman-teman dalam sidang kali ini Jaksa menuntut Habib Rizik cukup berat Yaitu menuntut hukuman penjara 6 tahun 6 tahun itu cukup lama teman-teman Itu satu masa kemimpinan Presiden lebih Kalau Presiden 5 tahun ini 6 tahun penjara Gara-gara menyampaikan berita yang dimaksud oleh pihak Jaksa adalah berita bohong Namun menurut Habib Rizik apa yang disampaikan ini benar Karena waktu beliau menyampaikan bahwa kondisinya baik memang beliau dalam keadaan sehat Kalau orang sakit tentu diimpos berbaring di tempat tidur Tetapi ini sehat, Habib Rizik berdiri dengan santai, dengan nyaman, dan seolah tidak sakit Tetapi menurut pihak Jaksa, Habib Rizik tengah melakukan kebohongan publik Dengan menyampaikan bahwa beliau sehat Padahal menurut Jaksa, Habib Rizik sedang sakit terkena COVID-19 Itu menurut Jaksa Karena itu Jaksa menurut Habib Rizik cukup berat Yaitu 6 tahun penjara Sementara Habib Hanib teman-teman ini dituntut 2 tahun penjara Cukup lama Namun ini masih tuntutan dari Jaksa Jadi nanti akan terjadi Ya Habib Rizik melakukan peledoi Jawaban terkait tuntutan Jaksa Dan setelah itu Hakim memutus Apakah Habib Rizik nanti bebas Atau di penjara atau seperti apa Semua nanti berpulang kepada Majelis Hakim Dan kalaupun Majelis Hakim nanti memberikan vonis Belum tentu keduanya juga akan menerima Bisa jadi Jaksa maupun Habib Rizik akan melakukan banding Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari kumparan teman-teman Kasus data swap Jaksa tuntut Habib Rizik 6 tahun penjara Cukup lama teman-teman ini 6 tahun Jaksa menuntut Habib Rizik untuk dihukum penjara selama 6 tahun Jaksa meyakini Habib Rizik terbukti menyebarkan Berita bohong terkait hasil data swap saat dirawat di rumah sakit UMI beberapa waktu yang lalu Menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Kata Jaksa membacakan tuntutan di pengadilan negeri Jakarta Timur Kamis 3 Juni 2021 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 tahun penjara imbuh Jaksa Jadi tuntutan Jaksa 6 tahun Nah kalau 6 tahun ini selepas Pilpres 2024 Karena Pilpres di 2024 3 tahun lagi Kalau 6 tahun Habib Rizik di penjara Maka ini Habib Rizik tidak bisa menyampaikan Siapa calon presiden di 2024 Karena rekomendasi dari Habib Rizik ini akan banyak diikuti oleh masa pengikutnya Karena masa pengikut Habib Rizik juga banyak teman-teman Pada sidang yang sama Jaksa juga menilai menantu Habib Rizik Habib Hanib Alatas juga terbukti bersalah Jaksa menuntut Habib Hanib dengan pidana penjara selama 2 tahun Jaksa meyakini Habib Rizik terbukti bersama-sama Habib Hanib Alatas menyebarkan berita bohong dengan sengaja Yang menimbulkan keonaran masyarakat Jadi berita bohong yang disampaikan oleh Habib Rizik atau Habib Hanib Ini bisa menimbulkan keonaran di masyarakat Itu menurut Jaksa teman-teman Jadi tinggal dibuktikan di pengadilan sebenarnya ini Siapa yang kurban akibat dari berita bohong Habib Rizik Yang menimbulkan keonaran Nah itu dipanggil, diperiksa seharusnya di depan Majelis Hakim Nanti akan terjadi pertanyaan kepada korban Akibat ujaran yang disampaikan oleh Habib Rizik Ada tidak korbannya terkait yang disampaikan Habib Rizik Jadi biar fair teman-teman Jadi tidak hanya asumsi, tidak hanya praduka Tetapi harus dibuktikan di pengadilan Jaksa meyakini Habib Rizik terbukti dalam perbuatan Sebagaimana dakwaan pertama primer Yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Perkara ini terkait dengan Kondisi kesehatan Habib Rizik Yang disebut Pernah terinfeksi COVID-19 Beberapa waktu yang lalu Dalam dakwaan Jaksa menyebut Kasus ini bermula pada 12 November Ketika Mersi menerima surat Hayat Rizik yang meminta Pendampingan dan pemeriksaan Kesehatan dan keluarga Kemudian Mersi menugaskan Dr. Hadiki Habib Dan Dr. Tonggo Meiti Francisca Selanjutnya pada 23 November 2020 Dr. Hadiki menerima telepon dari Habib Hanib Alatas Saat itu Habib Hanib Alatas Mengabari Kondisi Habib Rizik Yang mudah lelah Dan agak meriang Hadiki kemudian datang Bersama Dr. Tonggo Serta perawat Ita Muswita ke Kediaman Habib Rizik Di perumahan Mutiara Sentul Bogor, Jawa Barat Pada hari yang sama Dr. Hadiki Tonggo dan Ita Datang membawa perlengkapan Medis standar Pemeriksaan pasien Diduga terpapar COVID-19 Swap tes antigen pun Dilakukan kepada Habib Rizik Dan istrinya Sarifah Fadlu Yahya Hasilnya Keduanya Dinyatakan reaktif Dan direkomendasikan Dirawat Habib Rizik Memilih dirawat Di rumah sakit UMI Jadi ini Pernah dicek oleh Dr. Mercy Teman-teman Dan dari hasil Pemeriksaan ini Reaktif Pada 24 November 2020 Sekitar Pukul 21.00 WIB Hai Rizik Dan istri Berangkat ke rumah sakit UMI Ditemani Hadiki Tonggo dan Ita Muswita Sampai disana Hai Rizik Langsung masuk Ke rumah sakit UMI Tanpa melalui IGD Karena dinilai Merupakan pasien Yang punya Privilege Kemudian Pada 23.00 WIB Dr. Merina Maya Kartifa Sebagai dokter Penanggung jawab Dari rumah sakit UMI Bertemu Hadiki Kemudian Hadiki Menjelaskan Soal tahapan medis Yang sudah dilakukan Terhadap Habib Rizik Merina pun Memeriksa Habib Rizik Dan istrinya Dengan metode Pemeriksaan Wawancara Radiologi Dan penunjang Lainnya Seperti Cek Lab Berdasarkan hasil Pemeriksaan Habib Rizik Didiagnosis Mengindap Penomania COVID-19 Atau Infeksi paru-paru Karena COVID-19 Sebagaimana Tercatat Dalam Rekam Medis Rumah Sakit UMI Bogor Kemudian Habib Rizik Dan istri Dirawat Di kamar Presiden Suite Rumah Sakit UMI Lantai 5 Lantai 5 Rumah Sakit UMI Khususus Merawat Pasien COVID-19 Ketika itu Habib Rizik Meminta Biar Rumah Sakit UMI Untuk tidak Memberitahukan Keberadaannya Di rumah sakit Dan tidak Mengizinkan Informasi medis Untuk dibuka Kepada siapapun Dan tidak Mau dijenguk Siapapun Kecuali keluarga Keberadaan Habib Rizik Di rumah sakit UMI Tersebut Dilaporkan Andi Kepada Wali Kota Bogor Bima Arya Pada 26 November 2020 Kemudian Bima Arya Menyampaikan Ke Dinkes Kota Bogor Sri Nawartno Agar Berkoordinasi Dengan Andi Tatat Untuk Melakukan Swap PCR Terhadap Habib Rizik Sebab Bima Arya Menduga Habib Rizik Pernah Kontak Erat Dengan Pasien Positif Corona Bima Arya Kemudian Menugaskan Kasih P3MS Dinkes Kota Bogor Johan Musali Untuk Melakukan Tes Swap PCR Terhadap Habib Rizik Tanggal 27 November 2020 Namun Sebelum Itu Pada 26 November 2020 Habib Rizik Menghubungi Dr. Hadiki Habib Dan Mercy Untuk Melakukan Swap PCR Terhadap Dan Istri Hadiki Kemudian Memerintahkan Dr. Tonggo Maiti Francisca Untuk Melakukan Swap PCR Terhadap Habib Rizik Pada 27 November 2020 Tim Diminta Untuk Menunggu Tim Dari Dinkes Kota Bogor Yang Akan Menampingi Saat PCR Namun Tidak Lama Kemudian Habib Handip Alatas Meminta Tim Mercy Segera Melakukan Swap PCR Kepada Habib Rizik Dan Istri Saat Tim Dinkes Tiba Mereka Menanyakan PCR Dan Pemeriksaan Namun Andi Tata Mengaku Swap Dilakukan Mercy Tapi Tidak Tahu Lab Yang Memeriksanya Masih Di hari Yang Sama Pukul 20.30 WIB Bima Area Bersama Kasatpol PP Kota Bogor Agustian Sah Kapol Resta Bogor Kompes Hendry Fusher Dan Dandim 0606 Kota Bogor Kolonel Infante Robi Bulan Menuju Rumah Sakit Umi Saat Itu Bima Area Dan Jajaran Kembali Mendapat Penjelasan Serupa Dari Antitatat Bahwa Hibrisik Sudah Disweb Dimersi Dan Tidak Bersedia Disweb Ulang Satgas COVID-19 Kota Bogor Jaksa Menyebut Sample Swap PCR Hibrisik Yang Diambil Dimersi Pada 27 November Dicek Di Lab Departemen Patologi Klinik RSJM Jakarta Hasilnya Keluar Sehari Setelahnya 28 November 2020 Dengan Status Positif COVID-19 Namun Menurut Jaksa Hibrisik Justru Keluar Dari Rumah Sakit Umi Pada 28 November 2020 Dengan Membuat Surat Pernyataan Surat Itu Menyatakan Hibrisik Tidak Mengizinkan Siapun Untuk Membuka Informasi Pemeriksaan Pemeriksaan Medis Dan Hasil Swap PCR Miliknya Perbuatan Hibrisik Tersebut Telah Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah Di Kota Bogor Selain itu Jaksa Menilai Informasi Hibrisik Dirawat Di Rumah Sakit Umi Hanya Karena Kelelahan Merupakan Bentuk Penyiaran Berita Bohong Penyiaran Berita Bohong Tersebut Dibuktikan Dengan Wawancara Antitatat Melakukan Wawancara Dengan Beberapa Media Pada 26 November 2020 Pukul 13.00 WIB Di Rumah Sakit Umi Jaksa Menyebut Saat Itu Andi Memberi Keterangan Kepada TV One Dan Media Askar TV Dalam Pernyataannya Andi Tatat Menyebut Hibrisik Hanya Kelalahan Dan Tak Ada Tanda Tanda Positif COVID-19 Kemudian Habib Handib Mengirim Video Ke Seseorang Bernama Zulfi Video Tersebut Diunggah Di Kanal Youtube Rumah Sakit Umi Ovisial Dengan Judul Testimoni Imam Besar Habib Rizik Untuk Pelayanan Rumah Sakit Umi Di Video Tersebut Menyampaikan Kondisinya Yang Sehat Video Lain Yang Juga Di Kompas TV Di Youtube Berjudul Beredar Video Hibrisik Siap Di Rumah Sakit Umi Bogor Keluarga Alhamdulillah Sehat Padahal Kata Jaksa Apa Yang Ditayangkan Dalam Video Video Tersebut Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Dimana Hibrisik Sebenarnya Dirawat Karena Positif Covid-19 Adanya Penyiaran Berita Bohong Itu Kata Jaksa Telah Menimbulkan Keonaran Di Masyarakat Dibuktikan Dengan Aksi Demo Dari Forum Masyarakat Bajajaran Bersatu Yang Menolak Hibrisik Keluar Dari Rumah Sakit Umi Karena Masih Positif Corona Sedangkan Disisi Lain Aliansi BEM Sebogor Nolak Intervensi Satgas Covid-19 Kota Bogor Terhadap Hibrisik Dan Keluarganya Nah Ini Teman Teman Pernyataan Dari Versi Jaksa Terkait Kasus Data Swipe Rumah Sakit Umi Bogor Dimana Hibrisik Ini Dinyatakan Orang Yang Memberikan Berita Bohong Terkait Kesehatannya Nah Kita Tinggal Tunggu Saja Teman Teman Terkait Jawaban Hibrisik Terhadap Tuntutan Jaksa Karena Hibrisik Berhak Untuk Melakukan Pempelaan Terkait Tuntutan Itu Sebelum Hakim Memutus Apakah Hibrisik Bersalah Atau Tidak Jadi Kita Tinggal Menunggu Saja Teman Teman Jadi Kalau Kita Melihat Pernyataan Jaksa Jelas Jaksa Akan Memberikan Argumentasi Yang Memuatkan Pendapatnya Bahwa Hibrisik Bersalah Dan Layak Di Penjara Karena Itu Hibrisik Dituntut 6 Tahun Penjara Sedangkan Habib Handib Alatas Menantunya Dituntut 2 Tahun Penjara Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Like Subscribe Share Dan Di Channel Ini Agar Terakhir